Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, Yen Robert Tuarer, menyatakan pendataan untuk pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024 di Kabupaten Sorong Selatan belum ada instruksi dari BPJS Pusat untuk tingkat kabupaten maupun kota. Menurutnya, pada intinya BPJS sendiri perlu memastikan bahwa masyarakat Indonesia selaku pengguna pelayanan jaminan kesehatan nasional benar-benar sudah terdaftar atau belum, khusus di Papua Barat Daya. Namun melalui pendataan daripada figur-figur bakal calon yang siap maju di Pilkada 2024 baik Kabupaten maupun kota belum terkaver dalam program JKN. Dari itu BPJS sudah siap melaksanakan jika sudah ada instruksi. Oke, kalau itu belum ada instruksi untuk yang terkait dengan pencalonan kepala daerah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota belum ada instruksi untuk melakukan pendataan terhadap figur-figur yang tidak maju dalam Pilkada tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tapi pada intinya kami harus pastikan bahwa semua masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Provinsi Papua Barat Daya ini sudah terkaver program jaminan kesehatan nasional. Jadi kalau terkait dengan persiapan-persiapan pemilu kata jadi kami belum ada persiapan-persiapan khusus kalau nanti ada instruksi baru kami kerjakan.